Maka pada sejang hari ini kami sepakat Satgas Ratu Kota Bogor membentuk Satgas Kuas Padaan Pemudik dan Pendakang. 15.000 petugas itu akan diturunkan untuk menjaring dan memonitor pergerakan mobilitas baik yang datang ataupun yang akan keluar. Sehingga dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan semua akan secara aktif turun untuk memonitor. Sehingga sanksi-sanksi kita akan bentuk dalam sebuah perwali baru untuk menekan bagi para pemudik yang memaksakan diri. Bagi pendatang yang memaksakan diri. Jadi boleh lewat jalan tikus dan sebagainya. Kalau sampai di Bogor, maka Satgas Kuas Padaan Pemudik dan Pendakang akan melakukan penindakan secara berjenjang dan terukur. Baik itu evakuasi, rapid, bahkan mungkin upaya-upaya pendidikan secara hukum acara pidana. Nah sehingga kami akan melakukan secara maku dengan penyekatan-penyekatan maupun secara mikro untuk menjaring para pendatang-pendatang. Berapa titik, Pak? Untuk penyekatan ada enam titik. Selain itu juga akan ada checkpoint di terminal stasiun. Termasuk ada tim mobile yang akan memonitor untuk angkutan-angkutan gelap. Kami mensinyalir ada angkutan ketika bis itu di peketatan dan sebagainya. Ada kendaraan-kendaraan pribadi yang digunakan untuk sarana mudik. Maka itu pun akan menjadi objek daripada pemeriksaan petugas. Baik yang di titik sekat, checkpoint, ataupun yang akan secara mobile. Jadi ingat ada zonasi Jabodetabek itu dibuatkan namanya mudik lokal. Plat F dari mulai yang berakhiran S sampai dengan Z, maka kami akan melakukan prioritas untuk pengetatan. Karena dari Bogor ke Sikalbumin, ke Cianjur, ataupun sebaliknya, itu dianggap sebagai mudik di luar zona. Ini harus dimengerti oleh semua masyarakat. Sehingga kita akan melakukan pengetatan-pengetatan itu termasuk nanti hotel-hotel, penginapan, tempatkan, sebagainya. Untuk menerima tamu harus dilengkapi dengan bukti, repit, dan artiga.